ini tempat baru di kota lama semarang amanogawa ini kayaknya japan food kalian tau gak amanogawa pasti kalian udah pernah tau juga ya amanogawa ya kita liat ya kita coba liat dalemnya kayak apa, kayak apa, kayak apa kan jepang guys kayak gini aja tempatnya aku duduk di sofa ya biar lebih enak nanti kita liat menu nya kayak apa eh murah-murah loh 20 ribu tuh 35 ini bukan bukan yang middle ketinggian gitu ya bukan middle tinggi ya gitu ya eh bukan apa yang ngomongnya ya bukan yang mahal-mahal lah pokoknya yang murah-murah lah ya ini harganya masih bisa dijangkau lah ya buat kita semua soalnya tidak terlalu mahal oke aku cari menu yang aku suka dulu ada pastry sama cakes juga dessert mari kita makan tiramisu nya ini tuh tiramisu yang krips tuh loh kalo liat tiramisu tuh ada yang beda ini yang cerepes-cerepes gitu kan suami aku pesen apa? oya kodon padahal aku sering masak oya kodon ya dan 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 itu kan langsung sensi guys bodo amat ya mari makan ini pertama kalinya aku buat makan yang selepes atau tiramisu menurut aku gak terlalu manis ya ini jadi cocok untuk menjangkau tangannya kalo aku lebih suka yang tiramisu yang biasa orang-orang jual tetep itu selera ya selera tiap orang beda-beda ya nanti kita review makanan yang lain bye nah akhirnya suami aku pesen chicken katsudon makanan yang sangat simple dan pasti semua orang suka chicken katsu dengan telur yuk kita cobain ya kita makan yang autentik lu tanpa cesabe ya bandingkan enak masakan aku atau masakan restoran pernah masabe tadi dagingnya gak kena cuma telur doang rugi rugi kita makan acunya ikan acunya pakai cabe di sini gak perlu kasih kata-kata lagi ya yakin gue enak kita cobain kuahnya kita cobain kuahnya enak sih enak ya kayak chicken katsu pada umumnya rasanya cuman kayaknya itu menurut aku ya menurut aku yang chef rumahan ini ayamnya itu hambar jadi kayaknya dia perlu marinasi lebih lama biar terasa segitu aja ya kalau kalian mau kalian boleh ke sini sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa